Pak Prabowo dan Pak Sandi berjumpa dengan Pak SBY. Kedua beliau bertemu dengan Pak SBY untuk membicarakan tentang visi-misi dan beliau berkonsultasi kepada Pak SBY sebagai orang yang pernah dua kali dalam memenangkan pemilihan Presiden pada tahun 2019. Isinya konsultasi ini menjadi sangat penting bagi kami, bagi beliau, Pak Prabowo dan Pak Sandi. Kalau soal masalah debat ini, kan sebentar lagi, ini tanggal 17, terkait tema-temanya, mungkin ada yang tadi dibahas. Pak SBY juga, Pak SBY masih, Pak, masukan. Ya, masukan yang disampaikan oleh Pak SBY hari ini tadi disampaikan oleh beliau beberapa hal yang penting untuk disampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Sandi, sehingga Pak Prabowo dan Pak Sandi hari ini memerlukan untuk ketemu beliau untuk mendapatkan wajangan secara langsung dan beliau, Pak SBY tadi menyampaikan wajangan secara langsung kepada Pak Prabowo dan Pak Magil. Wajangannya apa saja? Seperti apa nih, Pak? Seminggu lagi jelang debat? Tadi itu Pak SBY dan Pak Prabowo sepakat untuk terus bertemu secara teratur menuju ke 17. Jadi, karena memang kan keduanya bersahabat, belum, apa namanya, sebagai kandidat dan kebetulan satu koalisi ini belum akan terus memberikan maksud. Ada satu kesamaan pandangan soal situasi sekarang, dan itu menjadi landasan bagi persiapan materi debat, yaitu suasana ketidakadilan. Baik dari sisi hukum, dari sisi sosial, ekonomi, itu harus menjadi semacam pedoman. Sehingga materi-materi debat itu nanti diarahkan pada bagaimana mengetres, bagaimana menjawab, bagaimana mencari solusi dari ketidakadilan. Pak Dirupan, kan nanti tuh ada sesi di mana kedua pasangan soal, saya mau pertanyaan. Apa nanti akan ada arahan dari Pak SBY? Nggak, itu kan teknis di lapangan ya. Jadi, itu kan pasti diserahkan sepenuhnya pada kandidat yang berdebat, dan SBY memberikan tisip-tisip bagaimana berkomunikasi dengan baik. Jadi, nggak ada yang spesifik seperti itu. Kalau terkait dengan penyerangan di rumah, beberapa pembinaan. Terima kasih. Terima kasih.